Kelurahan Kedoya Utara dan Satpol PP Kecamatan Kebon Jeruk bersama tiga pilar berikan pengenaan sanksi pelanggar peraturan PSBB di wilayahnya. Pencegahan penyebaran penularan virus COVID-19, Kelurahan Kedoya Utara bersama jajarannya. Petugas Satpol PP Kecamatan Kebon Jeruk dan tiga pilar di Jalan Persing Koneng Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menggelar pelaksanaan penerapan pergut DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020, tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam penanganan corona, virus dusis 2019, COVID-19, di Provinsi DKI Jakarta. Pengenaan sanksi pelanggaran PSBB sesuai pergukaan No. 41 Tahun 2020, bagi warga yang kedapatan melanggar akan dikenakan sanksi. Pertama teguran tertulis, sanksi kedua denda administratif yang harus dibayarkan ke Pemprov DKI, melalui Bank DKI, yang ketiga adalah sanksi sosial membersihkan sarana-prasarana umum. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan penyadaran warga agar harus selalu mentaati peraturan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 cepat teratasi. Mari bersama-sama kita cegah penyebaran penularan virus COVID-19, selalu gunakan masker apabila berpergian, selalu jaga jarak saat berkomunikasi dan hindari berkerumunan masa, cuci tangan dengan sabun setelah dan sesudah beraktifitas, serta selalu ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pihak pemerintah. Kegiatan tadi merupakan kegiatan penegakan dari Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggar PSBB. Ada sekitar 10-15 orang ya, rata-rata mereka tidak menggunakan masker. Sanksi yang diberikan, yang pertama itu tergurung tertulis, kemudian ada juga pekerja sosial ya, membersihkan fasilitas umum, tadi seperti kita lihat sama-sama, tadi ada yang bersih-bersih, membersihkan sampah, kemudian yang ketiga, pengenaan denda, bersama dengan satwal PPP, kesamatan Kemenjuru, kemudian satwal PPP Kelurahan, tiga pilar, Pak Bimas, Pak Bimsa, serta stakeholder yang ada di Kelurahan, seperti LNK, FKDM, KSB, RT, dan Evo. Pesan saya kepada warga Kulungan Kedua Utara, ya tetap mematuhi protokol COVID-19, misalnya, seperti menggunakan masker, jaga jarak, kemudian tidak berkumpul, melebihi dari lima orang ya, jadi itu.